Biasanya untuk teknik mengejar, terus cara bagaimana agar kepala bayi cepat turun ke panggul, terus diajarkan juga untuk relaksasi. Kalau relaksasinya seperti apa? Biasanya ya relaksasi itu seperti mengatur nafas ya. Biasanya kalau kita tidak mengajari akan bingung, karena biasanya anak pertama itu kalau tidak ada persiapan, dia kadang mikir, mungkin yaudah hamil, lahiran, udah gitu. Tapi ternyata itu ada tekniknya, kayak misalkan kita mengatur nafas saat merasakan mulas, kalau ibunya tidak siap, ibunya pasti akan nangis-nangis. Karena memang merasakan mulas itu kan sangat sakit ya, kita nggak bisa bohong. Ada katanya yang bersalin nggak ngerasain rasa sakit. Dalam Al-Quran aja jelas-jelas kayak Siti Mariam itu kan ngerasain rasa sakit, sampai dia bilang lebih baik saya mati gitu kan. Karena memang sakit banget gitu. Kalau misalkan bisa dengan main jimbol, atau bisa dikompres ya, kompres air hangat bisa. Terus saat mau persalinan dikompres gitu? Kalau untuk jimbol atau olahraga lainnya itu kira-kira dilakukan di trimester berapa amannya? Amannya itu udah trimester ketiga. Kalau posisi janinnya udah kepala di bawah gitu. Biasanya itu kita mengajarkan untuk biar si janin itu masuk ke panggul gitu. Dengan menggoyangkan jimbol tersebut. Terima kasih telah menonton!